. Manajemen Madura United meminta fans bersabar dengan situasi di pasar transfer. Kini satu persatu pemain pilar klub berjuluk Laskar Sape Krap itu berpamitan lewat akun Instagram pribadinya. Dari Emrido Jazuli, Asep Berlian, hingga Andik Rendika Rama bergantian mengunggah pesan perpisahan emosional mereka. Kepergian ketiga pilar Madura United ini cukup disayangkan mengingat peran besar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Fabio, Levundes, sudah melakukan evaluasi dan sudah menyampaikan siapa saja pemain dan tim pelatih yang dipertahankan dan dilepas. Jelasnya, untuk skuad lama kemungkinan yang kami pertahankan sekitar 30-40 persen, termasuk pemain asing ada yang kami lepas dan ada yang kami pertahankan, sambung pria yang akrab di Sapa Habib tersebut. Ketika tinggal banyak pemain pentingnya, fans Madura United tak perlu risau. Pria asal Pamekasan itu menyebut bila manajemen telah mengantongi sejumlah pemain baru untuk musim depan, Madura United memang memberikan keleluasaan bagi Fabio, Levundes untuk membentuk tim yang diinginkannya. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan visi, misi dan tujuan antara tim pelatih dan manajemen. Saat ini kami sudah proses pembentukan kerangka tim, sudah ada nama-nama baru juga yang masuk ke kami, ungkapnya. Baupun ditinggal banyak pemain pentingnya, fans Madura United tak perlu risau. Pria asal Pamekasan itu menyebut bila manajemen telah mengantongi sejumlah pemain baru untuk musim depan, Madura United memang memberikan keleluasaan bagi Fabio, Levundes untuk membentuk tim yang diinginkannya. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan visi, misi dan tujuan antara tim pelatih dan manajemen. Saat ini kami sudah proses pembentukan kerangka tim, sudah ada nama-nama baru juga yang masuk ke kami, ungkapnya. Terangan yang diberikan, bisa dipahami bila Madura United bakal melakukan perombakan besar-besaran, hanya saja hingga saat ini baru Hong Jung Nam saja yang telah dirilis nasibnya oleh pihak klub. Petualangan keeper asal Korea Selatan itu dipastikan berakhir singkat, Madura United menganggap performanya belum bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Nasib Renan Silva juga sedikit tak menentu. Cedera bahu yang dialami pemain terbaik Liga 1 2019 ini membuat performanya kurang maksimal meskipun berhasil menyelamatkan Madura United dari jerat degradasi.